Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share konten Shopee affiliate promosi gitu lah ya Dan aku mau pilih produk yang bener-bener lagi booming gitu ya Yang banyak diminati dan laris pastinya Terus tips dari aku buat teman-teman yang mau share link Kalian harus share link produk setiap hari di seluruh sosial media yang kalian punya Supaya kalau misalkan untuk pemula bisa cepat pecah telur Dan misalkan untuk orang-orang yang udah gabung di Shopee affiliate Komisinya supaya lebih naik lagi Karena kan jangkauan di seluruh sosial media kita Kalau kita posting setiap hari pasti lebih luas ya Oke aku mau pilih dulu produknya Silahkan pilih produk yang menurut kalian oke Kemudian menurut kalian juga laris gitu ya kan Nih aku mau posting rak Ini adalah rak kosmetik 3 laci Harganya cuma Rp31.000 Dan ini tuh ramah di kantong banget ya gak sih Harga segini Dan penilaiannya Rp4.800.000 Penjualannya udah Rp9.500.000 Kalian lihat disini udah start seller Jadi aman banget kalau misalkan kita mau mempromosikan produk ini Sebenernya ini ada videonya ya Kalau misalkan kalian mau download Kalian bisa banget download langsung di Google Chrome atau di web Shopee Karena kalau misalkan di aplikasinya kalian gak bakalan bisa download Terus karena aku mau posting fotonya aja Jadi kita bakalan download aja fotonya Kita akan pilih fotonya yang lumayan oke ya Maksudnya yang menarik gitu Oke fotonya udah terdownload Kemudian disini ada panah Kita langsung aja salin tautan Salin tautan Bag Dan sekarang kalian tentukan produk yang bakalan kalian share itu dimana Pertama aku mau share dulu di Facebook Karena Facebook adalah tempat share yang paling mudah banget Dan ini tuh memudahkan orang Kalau misalkan mau beli tinggal klik linknya Jadi kemungkinan orang klik link Dan check out itu bisa banyak gitu Oke sudah Dan aku juga mau kasih tips nih Kalau misalkan kalian download foto Atau download foto gitu ya Di Shopee untuk di share di Facebook Itu jangan cuma satu atau dua doang Usahakan Empat, enam gitu Kalau misalkan lebih banyak juga lebih bagus Supaya orang bisa lebih lihat banyak foto Kalian bisa lebih tertarik ya kan Kalau cuma satu dua tuh kayaknya tuh kurang banget gitu loh Setelah itu kita tulis caption Untuk caption kalian bisa Kita pilih aja ya Kayaknya ini harus agak di bawah Nah kayak gini Kita kasih Apa namanya Kayak bentuk-bentuk bunga Nah kayak gini Kemudian posting Dan untuk kalimat-kalimat sebelum kalian post Link itu usahain lumayan agak panjang ya Supaya agak lebih menarik aja gitu loh tampilannya Nah kayak gini Tempat kosmetik harga ramah di kantong Ada tiga laci dan bisa muat banyak kosmetik Belinya disini Nah ini adalah linknya Linknya udah berubah berwarna biru Berarti itu tandanya bisa di klik dan bisa langsung Masuk ke web Kita cek Apakah linknya sudah betul atau belum Oke nah ini dia ya Linknya udah bener Linknya udah bisa langsung menuju ke Toko yang tadi aku salin tautannya gitu Nah buat temen-temen yang share di facebook Kalian wajib banget cross check linknya Karena ada beberapa orang yang posting di beranda Linknya itu berwarna hitam dan gak bisa di klik Berarti kemungkinan itu ada yang salah guys Jadi kalian harus cross check juga Nanti malah kalau misalkan kalian gak cross check Kalian capek-capek share link Dan ternyata linknya tuh gak bisa di klik Orang juga gak bisa klik Jadi kan gak apa namanya Gak produktif banget ya gak sih Kita cuman share-share doang Tapi linknya gak bisa di klik gitu Jadi share link di facebook itu mudah banget Orang sekali klik link Langsung menuju ke tokonya gitu Jadi kalau misalkan orang tertarik Pengen check out itu kemungkinannya lebih besar guys Kalau misalkan di facebook gitu ya Gak usah kayak ribet-ribet masuk ke link bio Dan lain-lain cari pilih atau nomor produknya gitu Gak usah ini langsung klik link Langsung masuk ke tokonya gitu Terus yang kedua Aku mau posting di cerita instagram Nah aku juga sering banget posting di cerita instagram ya Untuk share produk Karena kenapa? Karena di cerita instagram juga sama Mudah banget Mirip-mirip di facebook lah Langsung ada linknya ya Langsung linknya tuh muncul gitu loh Tambahin lagi fotonya Pokoknya kalau di instagram kalian tuh Gak bisa nambahin banyak foto sih sebenernya ya Cuman kita kayak bisa edit-edit aja Kita editing dulu ya Sebelum diposting Kita tambahin lagi fotonya Sorry Nah Seperti ini udah cukup membantu sih ya Dilihat dari gambarnya udah ada beberapa gambar Setelah itu tinggal masukin tautannya Setelah itu tinggal masukin tautannya Oke udah Kecilin dulu Nah Kemudian tinggal kasih caption Selesai Nah kayak gini Kita posting Nah di Shopee Apa namanya Disini juga ya Di instagram juga sama Mudah banget Jadi tuh gak memakan banyak waktu gitu loh guys Jadi kita cuman Kayak tempelin tautan Setelah tempelin tautan Udah deh Kita tinggal klik tautannya Dan langsung membawa kita Ke toko yang tadi kita salin Kita coba cross check Untuk linknya Jadi menurut aku Ini juga bener-bener mudah banget Gak usah editing video kayak misalkan edit Edit video dan lain-lain Ini cuman posting-posting foto doang nih Kalian bisa liat Linknya udah bener dan bisa di klik ya Jadi di instagram Di cerita instagram juga lebih mudah Karena cuman posting-posting doang Jadi buat temen-temen Kalau misalkan kalian pengen Kalian bisa aja langsung Ke cerita instagram Tapi kalian juga bisa sebenernya di real instagram Cuman itu harus kayak editing dulu gitu Biar lebih menarik aja gitu Misalnya dibuat menjadi real instagram Itu kan bentuk video lebih menarik Pake musik-musik gitu loh Itu ya untuk instagram mudah banget ya kan Sama kayak facebook mirip-mirip ya postingnya Dan linknya juga langsung bisa membawa orang Ke Apa namanya Ke tempat produk atau ke tokonya gitu Dan yang terakhir Kita bisa posting disini Masukin dulu ya Rak 30 ribuan Terus setelah posting foto Baru deh kita posting Ini linknya Karena kalau di WA itu gak bisa Langsung posting link dengan fotonya Makanya harus dipisah gitu Kayak gini Karena memang tidak bisa langsung nempel di foto Oke kita cek ya Nah ini untuk fotonya Dan ini untuk linknya Tuh linknya juga udah oke Di whatsapp juga mudah banget ya Untuk share link Karena linknya juga mudah banget di klik Dan langsung membawa orang Ke toko yang tadi kita salin tautannya Jadi lebih mudah juga Itu adalah sosial media yang sering banget aku pake Untuk share link hampir tiap hari Karena selain mudah Kita juga cepet loh untuk share linknya Misalkan kita mau share link 3 produk Itu bisa langsung cepet banget Gak ada lah Misalnya gak ada setengah jam Gak ada 30 menit ya Cepet banget Karena aku juga postingnya gak yang Bertele-tele editing video dan lain-lain Posting 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 Karena namanya juga kita kejar komisi Harus konsisten tiap hari Share link produk affiliate Oke teman-teman ya Itu dia cara dari aku Supaya kalian bisa pecah telur Supaya cepet gajian Dan supaya naik komisi Nah semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye